Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ketemu lagi dalam intimasi worship pagi ini Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan Supaya sepanjang hari ini tangan Tuhan yang kuat Menuntun kita, melewati hari-hari kita Mari kita berdoa bersama Bapak di surga kami bersyukur, kami berterima kasih Buat pagi yang indah yang kau berikan buat setiap kami Tutup bungkus setiap kami dan kuasa darahmu yang kudus Kami mau berjalan sepanjang hari ini bersama dengan engkau Melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan, kebesaran namamu Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Dibuat berhasil Sebab engkau Allah kami yang dasyat Yang bertahta di atas pujian penyembahan kami Kami mau lebih lagi Tuhan Masuk di dalam hadirat Tuhan Mari yang bersama-sama siap memuji menyembah Tuhan bersama dengan saya Katakan amin Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Kau riasi kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau rancangkan masa depanku Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Terima kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Yesus engkau sangat baik terlambat baik bagimu Oh engkau baik Yesus engkau sangat baik terlambat baik Ya aku harus menjualmu Hati kami lipat Ku ucapkan syukur Engkau ikut Kau adakan Kau ngeluhi Engkau dasyat Yesus Tuhan Tidak ada bayaranku Haleluya Tidak ada yang seperti aku Ya Allah ku Kemurahanmu melipat Yesus Kami ada saat ini sebab karena kemurahanmu Engkau Allah kami yang penuh dengan kemurahan hati Engkau melimpahi kami dengan kemurahanmu Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah engkau Kami mau lebih lagi menaikkan syukur kami Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Oh Kemurahanmu Lebih dariku Lebih dariku Bawa lidahku Bahwa lidahku Memuji Cian Kau Kepuraanku lebih dari hidup 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 Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka Dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan Yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu Supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia Tuhan ala kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu Tetapi dengan kita, kita yang ada disini pada hari ini Kita semuanya yang masih hidup Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung dan ia berfirman Akulah Tuhan alamu Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan alamu Adalah ala yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jangan menyebut nama Tuhan alamu Dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Tetaplah ingat Dan kuduskanlah hari sabat Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan alamu Enam hari lamanya engkau akan bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau lembumu Atau keledaimu Atau hewanmu Yang manapun Atau orang asing yang ditempat kediamanmu Supaya hambamu laki-laki Dan hambamu perempuan Berhenti seperti engkau juga Sebab haruslah kau ingat Bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir Dan engkau dibawa keluar dari sana Oleh Tuhan alamu Dengan tangan yang kuat Dan lengan yang teracung Itulah sebabnya Tuhan alamu Memerintahkan engkau merayakan hari sabat Hormatilah ayahmu dan ibumu Seperti yang diperintahkan kepadamu Oleh Tuhan alamu Supaya lanjut umurmu Dan baik keadaanmu Di tanah yang diberikan Tuhan alamu Kepadamu Jangan membunuh Jangan membunuh Atau lembunya Atau keledainya Atau apapun yang dipunyai sesamamu Firman itulah Ketika kamu mendengar Dan suaranya Dan suaranya telah kita dengar Dari tengah-tengah api Pada hari ini Pada hari ini telah kami lihat Bahwa Allah berbicara dengan manusia Dan manusia itu tetap hidup Tetapi sekarang Mengapa kami harus mati Sebab api yang besar ini Akan menghanguskan kami Apabila kami lebih lama lagi mendengar Suara Tuhan Allah kita Kami akan mati Sebab makhluk manakah Yang telah mendengar suara dari Allah Yang hidup Yang berbicara dari tengah-tengah api Seperti kami Dan tetap hidup Mendekatlah engkau Dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita Dan engkau lah yang mengatakan kepada kami Segala yang difirmankan kepadamu Oleh Tuhan Allah kita Maka kami akan mendengar dan melakukannya Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu Sedang kamu mengatakannya kepadaku Maka berfirmanlah Tuhan kepadaku Telah ku dengar perkataan bangsa ini Yang dikatakan mereka itu baik Kiranya hati mereka selalu begitu Yakni takut akan daku Dan berpegang pada segala perintahku Supaya baik keadaan mereka Dan anak-anak mereka Untuk selama-lamanya Pergilah Katakanlah kepada mereka Kembalilah ke kemamu Tetapi engkau berdirilah disini Bersama-sama dengan aku Maka aku hendak mengatakan kepadamu Segenap perintah Yakni ketetapan dan peraturan Yang harus kau ajarkan kepada mereka Supaya mereka melakukannya Di negeri yang ku berikan kepada mereka Untuk dimiliki Maka lakukanlah semua itu dengan setia Seperti yang diperintahkan kepadamu Oleh Tuhan Allahmu Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu Oleh Tuhan Allahmu Haruslah kamu jalani Supaya kamu hidup Dan baik keadaanmu Serta lanjut umurmu Di negeri yang akan kamu duduki Tuhan Yesus Terima kasih untuk pagi hari ini Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima Dari malam sampai dengan pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan Dimanapun mereka berada Kiranya engkau memberkati pelayanan mereka Jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan Dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini Kami percaya bahwa engkau turut campur tangan Dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini Berkati setiap pemimpin yang ada Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih Kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu Yang sedang mengalami sakit penyakit Kami berdoa kiranya engkau Tuhan Memberikan kesembuhan yang luar biasa Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian Dalam kehidupan mereka Bahwa engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka Terima kasih Tuhan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.